Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Bapak Istiani Kali ini Bapak mendapat tugas PQ untuk menjelaskan mengenai masalah tentang riba Simak penjelasannya ya Mari kita kenali macam-macam riba agar dapat menghindarinya Riba adalah istilah yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita Dalam transaksi jual-beli, tentu sebagai seorang penjual mengharapkan adanya keuntungan maksimal Namun jika jumlahnya melebihi batas, maka akan menjadi haram hukumnya Apa itu riba? Riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam Secara etimologi atau bahasa, dalam bahasa Arab riba adalah kelebihan atau tambahan Adapun kelebihan tersebut secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok utang dan kekayaan Sementara itu, dari segi terminologi atau makna istilah Pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah pihutang Dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak Dasar hukum riba Riba adalah salah satu hal yang sangat dilarang pada agama Islam Di dalam Al-Quran dan hadis sudah ditetapkan bahwa dasar hukum riba jelas diharamkan Berikut ini penjelasan selengkapnya Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan hutang pihutang jika di dalamnya mengandung riba Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran diantaranya sebagai berikut Surat Al-Baqarah ayat 276 Dalam surat ini, riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah SWT Sebaliknya, sedekah sangat disenangi Setiap umat akan dibenci oleh Allah SWT Jika terus menjadi kafir Dan selalu berbuat dosa Surat Al-Baqarah ayat 278 Setiap orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah SWT Dan wajib meninggalkan sisa hasil riba Yang belum digunakan Al-Quran surat Anissa ayat 161 Pada ayat tersebut, riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari Karena uang tersebut diperoleh dari jalan batil Bahkan Allah SWT juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang Macam-macam riba Di dalam perdagangan, sesuai syariat Islam Riba terbagi menjadi lima jenis Yaitu riba pad, riba iad, riba nasiah, riba kad, dan riba jahilia Berikut ini penjelasan selengkapnya 1. Riba pad, riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba Namun dengan jumlah atau takaran berbeda Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran uang Rp100 ribu dengan pecahan Rp2 ribu Akan tetapi totalnya 48 nomor saja Sehingga jumlah nominal uang yang diberikan hanya 90 2. Riba iad Pada jenis ini, riba adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non ribawi Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan Contoh riba iad dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga Rp12 juta jika dibayar secara tunai Dan Rp15 juta melalui kredit Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunaskan hingga transaksi berakhir Yang ketiga, riba nasia Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama Namun, terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya Contoh riba nasia yaitu penukaran emas 24 karat oleh 12 pihak berbeda Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya Namun, pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu satu bulan lagi Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja Empat, riba kad Pada jenis kad, riba adalah tambahan nilai Yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang Dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang Contoh, riba di kehidupan sehari-hari Yaitu pemberian utang 100 juta oleh rentenir Namun, disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan Lima, riba jahiliah Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian Contoh, riba jahiliah adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman Nah, itu tadi penjelasannya Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua Terima kasih sudah menonton videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh